Kita sepakat untuk mengembalikannya, silahkan kok dirapikan sendiri dan ambil sendiri. Ini sebagai bukti bahwa kepolisian juga semakin melekatkan stigma kepada mahasiswa Papua maupun rakyat Papua bahwa rakyat Papua adalah peminum, kawan-kawan. Betul atau tidak? Ini adalah bentuk rasisme dari pihak kepolisian kepada kita, kawan-kawan. Komisarisar C. Tristiati dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi, Jawa Barat. Polisi wanita atau polwan itu diduga memberikan minuman keras kepada mahasiswa Papua. Sebelum membahas lebih jauh, yuk like! Subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan info terbaru dari Almedia. Dan jangan lupa, agar lebih bermanfaat, yuk share video ini ke sosmed kamu ya! Kapolda Jawa Barat Dirijen Rudi Sufahriadi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan pihaknya mengambil langkah menonaktifkan Sarce Ceristiati dari jabatannya sebagai Kapolsek Sukajadi. Rudi hanya menyampaikan permohonan maaf atas insiden peniriman minuman yang dilakukan komposarce kepada mahasiswa Papua di Kota Bandung. Kepala Bidang Humas Kolda Jawa Barat, Komisaris Besar Truno Yudo Wisno Andiko mengatakan, peristiwa tersebut tidak mewakili institusi PORLI. Pemberian dua kadis minuman keras itu merupakan inisiatif polwan karena punya kedekatan emosional lantaran sama-sama perantauan dari timur. Sebelumnya, puluhan mahasiswa dari elemen Ikatan Mahasiswa Setanah Papua atau IMA SEPA dan Solidaritas Paduli Kemanusiaan di Bandung menolak dan mengembalikan dua dus miras beralkohol. Pengembalian miras tersebut terjadi saat mereka menggelar aksi damai di depan gedung sate, Kamis 22 Agustus 2019. Terima kasih telah menonton!